selamat menikmati dan juga V3 yang akan dilanjutkan ke dalam tes kesesuaian atau observasi dan ada juga nanti pernyataan penting dari para anggota komisi 10FRRI dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan dan honorer menjadi ASN P3K baiklah teman-teman sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya jadwal di seleksi P3K tahun 2022 ini seleksi administrasi ini berakhir pada tanggal 15 November tahun 2022 untuk hari ini ya teman-teman dan besok itu bakal ada pengumuman hasil seleksi administrasi untuk V1, V2 P3 atau bahkan juga pelamar umum dan saya doakan teman-teman semuanya lolos di tahap seleksi administrasi ini ya mudah-mudahan tidak ada kenala baik P1, V2 ataupun juga V3 atau bahkan juga pelamar umum dan ini akan diumumkan pada rentan waktu besok tanggal 16 sampai dengan 17 November tahun 2022 jadi untuk teman-teman silahkan besok pantau terus ya di aplikasi ataupun juga portal SSCSN di akunnya masing-masing mudah-mudahan ada notifikasi selamat anda lolos seleksi administrasi ya dan itu bisa lanjut ke tahap berikutnya kalau V1 itu bisa langsung penempatan dan juga untuk P2 dan juga untuk P3 itu bisa lanjut ke dalam tes observasi atau kesesuaian ya yang akan ditilai oleh pengawas sekolah kepala sekolah dan juga guru senior seperti itu dan juga nanti akan ada penelitian kesesuaian juga dari dinas pendidikan dan juga BKV SDM khusus untuk P2 dan juga P3 nah ini ada informasi yang tak kalah penting khusus untuk VS1 yang belum mendapatkan formasi jadi tetap semangat karena tahun 2023 itu akan lebih dipilotaskan tiada lagi alasan pemerintah daerah untuk tidak mengajukan formasi ASN P3K tahun 2022 pemerintah daerah didorong untuk menambah formasi pada seleksi aparatur sivil negara P3K tahun 2022 ini karena sebagaimana yang kita ketahui telah diketok palu ini oleh KMFNRB pemerhati pendidikan Ina Liem mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji para guru yang lulus seleksi tahun ini melalui dana alokasi umum dengan tersedianya anggaran yang berlasan dari DAU maka tiada lagi alasan pemerintah daerah untuk tidak mengajukan formasi ASN P3K di tahun 2022 ini sebetulnya menurut dia para guru akan dirugikan dengan keputusan pemerintah daerah yang tidak secara penuh membuka formasi P3K guru selama ini katanya kualitas pendidikan Indonesia lambat berkembang karena berbagai masalah salah satunya pengajuan formasi ASN P3K 2022 oleh pemerintah daerah apabila permasalahan ini tidak diselesaikan maka sangat sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan kalau berharap pemerintah daerah tergerak dengan sukarela mungkin sulit jadi memang harus diatur dengan peraturan yang tegas seperti itu data Kemendikbudistek menyebutkan kebutuhan formasi tahun 2022 itu mencapai 781.844 hanya saja pemerintah daerah baru mengajukan formasi sekitar 40,9% dari total kebutuhan atau sekitar 319.618 hanya setengah saja tidak masuk ya teman-teman dari total capaian 781 pantas saja banyak V1 yang belum mendapatkan penempatan banyak V2 V3 yang belum mendapatkan formasi atau bahkan guru-guru swasta yang sampai saat ini itu telah menunggu ya penempatannya dimana untuk V1 khususnya itu banyak sekali ya karena kebutuhan formasi mencapai 781.000 hanya saja formasi yang menunjukkan oleh pemerintah daerah itu 40,99% jadi tidak mencapai 50% ya ini sangat ironis teman-teman ya kalau kita lihat bagaimana proges pemerintah daerah ingin meningkatkan kemajuan khususnya di bidang pendidikan ini nah salah satunya ini sekritikan keras dari berbagai pihak ya padahal dari seleksi ASN P3K tahun 2021 itu menyisakan 193.954 guru yang belum mendapat formasi itu untuk V1 Vlt di Jengit TK KMND Kudistek menunjukkan menjelaskan dari 193.954 guru terdapat kebutuhan 169.078 orang mendasarkan perhitungan kami mereka dibutuhkan dari 169.078 guru sebanyak 127.186 orang ini sudah tersedia formasi dan penempatannya jadi ini sudah aman nah mudah-mudahan teman-teman termasuk ke dalam 127.186 V1 yang sudah aman dan saya yakin jamin akan diangkat namun dari 169.078 guru yang dibutuhkan tersebut sekitar 41.892 yang belum mendapatkan formasi nah ini data V1 ya teman-teman kondisi tersebut berpotensi memicu keksongan guru di sekolah-sekolah menut-nut permasalahan tersebut dapat diselesaikan jika pemerintah daerah membuka formasi untuk selesai tahun ini sebenarnya ini potensi dapat penempatan jika Pemda buka sesuai dengan kebutuhan sebagai contoh Kabupaten Berbes Jawa Tengah memiliki flamar V1 sebanyak 587 guru namun kalau kita lihat ya untuk Kabupaten Berbes Jawa Tengah ini semuanya ya awalnya ketersediaan formasi di Kabupaten Berbes mencapai 538 namun pada tanggal 2 November pemerintah Kabupaten Berbes membatalkan usulan formasi tersebut dengan demikian 538 P1 kehilangan kesempatan untuk menjadi ASN P3 namun di akhir ini Alhamdulillah Kabupaten Berbes juga merubahnya untuk menerima formasi 538 tersebut alhasil Alhamdulillah ya guru honori Kabupaten Berbes yang termasuk ke dalam P1 itu bisa terangkat semuanya persoalan ini ada di daerah yang harus disediakan oleh pemerintah daerah tentunya jadi perlu endorsement daerah untuk tambah formasi karena dari pusat sudah ada kebutuhannya nah ini ya yang meminculkan beberapa permasalahan khususnya antara pemerintah pusat dan juga daerah intinya saling koordinasi itu sangat kurang ya kalau kita lihat nah seperti yang dikemukakan oleh pernyataan beberapa anggota komisi sepuluh DPR RI yang pada saat rapat kemarin itu mengkritik keras ya kinerja Mas Nadi Makarim nah untuk itu silahkan teman-teman bisa simak videonya ya pernyataan pernyataan atau solusi yang diberikan oleh anggota komisi sepuluh DPR RI teman-teman selamat menyaksikan Masukan-masukan kepada kami dan tadi telah dipaparkan ya bagaimana strategi dari pemerintah sendiri termasuk juga soal formasi ya karena ini perlu kerjasama juga ya dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah pun kadang-kadang perlu dapat masukkan dari komunitas dari guru-guru sendiri nah di beberapa daerah Alhamdulillah ya dengan adanya advokasi dari kelompok guru itu sendiri pemerintah pun membuka formasi yang lebih banyak dan kemudian di pemerintah pusat terutama PAN-RB pun bisa mengakomodir bahkan misalnya tadi ada juga masukan dari DKI ya terkait dengan formasi guru bahasa Inggris yang mungkin untuk SD ini tidak dianggap prioritas tapi mungkin kita bersama sekarang menyadari pentingnya pembelajaran bahasa Inggris sejak usia SD nah itulah jadi zaman berubah jadi kami juga menuntut ada satu upaya yang lebih sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyesuaikan program-program prioritasnya dan kami juga ingin serapan setinggi mungkin jangan sampai nanti ada dana-dana yang sampai tidak terserap padahal masyarakat membutuhkan ya kan nah jadi termasuk di dalam penanganan P3K ini karena ini juga belum sampai mencapai 1 juta jadi memang masih harus terus dilakukan nah mudah-mudahan kalau memang ada yang bisa dilakukan perbaikan di 2022 kita lakukan di 2022 jangan harus menunggu 2023 terutama untuk mereka yang sudah P1 yang prioritas saya juga sepakat agar lebih dituntaskan dulu tapi memang nanti inilah mungkin bagian dari diskusi dan perdebatan kita pilihan-pilihan kebijakan seperti apa mungkin nanti bisa dicek juga kepada Dirjen Guru DTK situasi terkini dan hal tersebut tentu kita makin bisa melihat bahwa terkait dengan pengangkatan 1 juta P3K ini pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang itu satu yang kedua kurangnya koordinasi antara sekunder yang ada karena penerimaan P3K ini kan melibatkan beberapa kementerian ada kementerian pendidikan dan kebudayaan ada kementerian PAN-RP kementerian dalam negeri kemudian kementerian keuangan nah kelihatannya dari situasi yang makin hari makin ruwet ini berarti memang tidak ada visi yang sama dalam konteks bagaimana memberikan solusi terkait dengan pengangkatan P3K yang sampai hari ini masih belum kelihatan solusi yang paling efektif itu apa makanya menurut saya kuncinya tadi problem bulunya diselesaikan dulu jadi bagaimana kemudian kuota disesuai itu sesuai dengan jumlah formasi formasi yang diusulkan itu harus sama dengan kuota nah disamping kemudian juga anggaran yang dibutuhkan ini juga harus disiapkan betul oleh pemerintah pusat karena kan mandatori 20% itu mandatori kita punya 670 triliun untuk dana pendidikan masa hanya membayar per tahun kurang lebih 21 triliun itu tidak dianggarkan padahal menurut kita pendidikan itu adalah investasi SDM nah itu kalau tidak kita investasikan sekarang maka bisa kita yakini 5-10 tahun akan datang SDM kita indeksnya pasti akan akan turun selamat menikmati